Berangkat dari keresahan, Dian Sastrowardoyo temukan jawaban di Al-Quran, akhirnya pilih jadi mu'alaf. Pai Burman ceritakan lagi saat dipecat bim-bim dari seleng, jadi titik terendah di karir musik. Hartanya tak habis tujuh turunan, kisah oih huwilen lewanita kelahiran Semarang jadi ibu nekara Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali nih bisa hadir kembali di hadapan anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anjoa ini, inilah informasi selengkapnya. Halo Sobat Pop News, apa kabar nih? Bagaimana puasanya? Lancar-lancar aja enggak? Ada yang bolong? Alhamdulillah kalau enggak ada yang bolong ya. Mudah-mudahan nih full puasanya sampai lebaran nanti ya. Oke di berita pertama kali ini kita akan ngebahas perjalanan artis Dian Sastrowardoyo yang menjadi mu'alaf. Cerita ini mungkin jarang diketahui orang loh, karena Dian Sastrowardoyo terbilang cukup tertutup dengan kehidupan pribadinya. Berikut informasinya. Artis Dian Sastrowardoyo menceritakan alasan dirinya memeluk agama Islam. Sebelumnya artis yang naik daun karena membintangi film Ada Apa Dengan Cinta Ini Memeluk Agama Katolik. Perjalanan menjadi mu'alaf ini diceritakan Dian Sastrowardoyo di podcast Denny Sumargo. Cerita ini mungkin masih jarang diketahui oleh orang karena Dian Sastrowardoyo terbilang cukup tertutup dengan kehidupan pribadinya. Berangkat dari keluarga non-muslim, Dian Sastrowardoyo sejak kecil dididik dengan pemahaman agama katolik seperti yang dianut ibunya. Di sisi lain, sang ayah yang merupakan umat Buddha ternyata dulunya adalah seorang muslim sehingga agama-agama itu cukup familiar untuknya. Nyokap gue katolik, jadi gue digedein katolik. Bokap gue Buddha. Gitu ya, tapi bokap gue juga ternyata dia digedeinnya itu Islam, Jawa Islam. Terus dia di SMP umur 13 tahun dia nyari dan ternyata dia menemukan jalannya dia di Buddha. Buddha, Buddha, Buddha. Dian Sastrowardoyo mengalut agama katolik hingga dewasa, bahkan ia sempat dibaptif sebagai wujud kesetiaan terhadap Tuhan. Seiring berjalannya waktu, cara berpikir Dian Sastrowardoyo perihal kehidupan mulai terbuka. Ia pun mulai suka membaca buku soal agama dan ilmu-ilmu filsafat. Terus abis itu SMA, gue kayak mulai baca buku-buku filsafat. Terus gue langsung ngikir, jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan dia itu di Buddha. Terus kata nyokap gue, yaudah kamu coba cari aja yang bener tuh sebenarnya kamu apa bisa aja gitu. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Pelajarin semuanya, pelajarin di Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue, kok gak kejawab ya? Pada satu kesempatan Dian Sastrowardoyo berusaha untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia meminta agar dipertemukan dengan siapapun yang bisa memberikan pencerahan terkait keyakinannya. Ia juga berjanji akan menganut agama tersebut jika dalam ajarannya mampu menjawab semua pertanyaan di kepalanya. Akhirnya gue nyari di Buddha, gue nyari di Hindu, ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Oh lu sempat ke Hindu ya? Iya semuanya gue pelajarin, kok lucu, semuanya gue pelajarin. Bener-bener semuanya, sampai akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk. Kita ada pengajian ini, ada Pak Ustadznya gitu. Oh yaudah oke gitu loh, gak taulnya menarik banget. Di situ gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya. Saat bertemu dengan Ustadz tersebut, Dian Sastra Wardoyo langsung mencurahkan isi hatinya. Ia menanyakan hal-hal seputar filsafat dan kehidupan yang selama itu belum didapatkan jawabannya. Dian Sastra Wardoyo pun terkejut karena sang Ustadz bisa menjawab semua keresahan di hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Islam. Tiba-tiba dibuka lah ada kayak ayat Al-Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa. Tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis. Yang gue juga gak nyangka, ternyata kejawabannya sama pemuka agama Islam. Setelah apa yang dipertanyakan selama itu terjawab, Dian Sastra Wardoyo mulai mempertimbangkan untuk menjadi seorang walaf. Sesuai janjinya di awal, maka Dian Sastra Wardoyo memutuskan untuk terus berguru kepada Ustadz tersebut. Terus itu kata bapak, ya tergantung, kamu mau suaranya lima waktu. Hmm, karena sekarang saya udah tau buat apa gitu ya, saya mau deh belajar lah gue besok pada ngapalin Al-Quran TH. Cerama Ustadz Rahmat. Dalam tayangan Youtube Dianis Tumargo, awalnya sang pembangkit bertanya tentang kisah walaf Dian Sastra yang jarang diketahui orang. Dia berkata bahwa perjalanan spiritualnya cukup panjang untuk dijelaskan, tapi ada sosok Ustadz yang membuatnya tertarik pada Islam. Terus itu gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya, iya Pak Ustadz, ini buat apa sih kita hidup begini-gini, ini buat ini. Tiba-tiba dibuka lah, ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa. Tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis, yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Oke, ada namanya Pak Rahmat, terus, dan gue enak banget dengerin penjelasannya dia. Aktris berusia 41 tahun itu awalnya tidak percaya bisa memulai tertarik dengan Islam usai mendengar cerama dari Ustadz Rahmat tersebut. Sebab dia berkata bahwa awalnya belum mendapat sesuatu maupun jawaban atas pertanyaannya dari pemuka agama lain. Karena jarang loh, lu nemu kayak pemimpin agama, pastor, fiksu, siapapun lah gitu ya, tapi yang ngobrolnya tuh nyambung gitu. Nah gue tuh harus dijawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan logika gue, walaupun akhirnya nanti perjalanannya nggak akan logika terus ya gitu. Sejak saat itu, Dian Sastra Wadoyo menyebut bahwa niatnya untuk belajar agama Islam semakin membunca usai bertemu Ustadz Rahmat. Dia juga menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat dirinya menginjak usia 21 tahun. Yaudah deh pak, saya belajar terus sama bapak gitu. Terus itu kata bapak, ya tergantung kamu mau sholat kali mau tuh. Karena sekarang saya udah tau buat apa gitu ya, saya mau deh belajar lagi besokannya ngafalin Al-Fatihah. Selain itu, Dian Sastra Wadoyo juga turut mengungkapkan caranya menghafalkan surat Al-Fatihah dengan membaca artinya. Sebab dia merasa kesulitan untuk menghafal layat Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Nghafalin pake buku SD tuh, dan kalo gue nghafalin tuh kan bahasa Arab susah ya. Di umur 21 tahun gue nghafalin bahasa Arab, blablabla gitu. Tapi yang membantu gue menghafal, karena gue aktor, gue aktris, gue harus nghafalin artinya. Karena kalo enggak gue gak bisa menjiwainya kan. Jadi gue tuh harus hafal artinya, jadi setiap kali gue melafalkan Arabnya gitu, Gue bisa menjiwai artinya, karena kalo enggak gue akan sulit sekali ya menjiwai ibadah gue. Gue aktor gitu loh, kan gue harus nghafalin skrip kan harus pake ada perasaannya gitu kan. Jadi gak mungkin banget gue ibadetnya di mulut gitu loh. Lu mengerti maknanya. Itu membantu gue untuk bisa mendalam. Jadi... Ya di informasi berikutnya, kita akan menceritakan nih. Kisah seorang musisi bernama Pei Burman yang dipecat bim-bim dari sleng. Tak hanya itu, usai dipecat karir Pei semakin memburuk, bahkan banyak di blacklist dari industri musik. Bagaimana kau perjuangan hidup dan karir Pei selama menjadi musisi? Berikut informasinya. Pembangunan, Mas Hadi yang punya. Nah gue sampe bela-belaan juga jaga studio disitu. Oh gitu. Gue jaga studio disitu supaya apa ya, karena tadi gue apa-apa yang berbawa musik tuh gue deman-deman. Karena gue gak punya, gitar aja gue gak punya. Gitar aja gue gak punya, terus... Oh jadi ngulik disitu ya? Disitulah gue ngulik, ya orang gak ada yang lagi gak ada yang sewa, ya gue hidupin lah gue main-gombeng disitu. Nah disitulah gue kenal anak-anak juga, anak-anak percik. Kan mereka latihan disitu, terus mulai lihat tuh, ada gitaris gak Mas? Ketua, ini suruh banget gitaris, ya gitu-gitulah. Termasuk sama Eki Lamo juga, Eki Lamo tuh gue kenal disitu juga kan. Kan satu band sama Mas Hadi kan dulu ya? Disitu dia, di Pink Panther. Ossa juga, Ossa juga disitu. Zeppelin kan? Zeppelin mereka, kalau mereka latihan dulu Eki, Mas Hadi, Ossa tuh gue suka ngintip gitu deh. Mas Hadi mainin apa sih itu? Apa proyek yang pertama dikerjakan setelah bersih lah gitu? Gue bikin studio. Di Palu? Iya, Palu itu. Jadi waktu itu daerah Plumpang ya. Jadi gue gak mikir jauh lagi apa yang penting. Kenapa bisa ke sana? Itu ganti lingkungan. Oh gitu ya. Memang sengaja pengen gitu ya? Enggak, kebeneran ada si jakak drummer. Dia memang anak sana, jadi mulai kebawa ke lingkungan sana. Sekalian gue pikir ganti lingkungan. Lingkungan kerja udah. Iya, baru memang, baru semua. Terus ya, disitulah gue mulai bikin studio. Dan bikin BIP di sana. Iya, disitulah mulai. Jadi studio dulu ada, baru pelan-pelan kita jadi ngerapin yang udah susah. Orang udah banyak kecewa sama gue. Iya, iya, iya. Tapi baliknya cepat juga ya, karena biar di luar BIP kan lu tetap garap-garap. Banyak kan, tetap garap proyek-proyek lain ya. Siapa aja kotak termasuk kan? Kotak termasuk, BCL, Agnes, Agnes juga ya. Agnes juga, terus banyak lah tadi. Ya mungkin yang diuntungkan dari seorang Pai adalah bukan hanya gitaris. Pai ini seorang arranger, eh producer ya. Jadi tadi kalau dibilang yang support lu label-label ya karena dibutuhkan lu untuk penyanyi-penyanyi itu kan. Mungkin dia tahu gue sebelum pakai kali ya. Ini anak hancur ya. Ya terus bersamaan dengan itu kan lu bikin BIP, lu ke studio. Indra juga mastering, mixing mastering. Jadi klop jadinya ya. BIP masih jalan sampai sekarang? Masih, cuman ya tadi ya semuanya punya kesibukan. Punya kesibukan sendiri ya. Tapi terus di yang terakhir-terakhir gue denger kan ada BIP, ada General Maya. Itu bedanya apa tuh? General Maya, gue buka tiga doang ya, proyek aja. Oh penyanyinya beda. Penyanyinya ada tiga ya penyanyinya. David, David Naif, terus Roy. Iya, iya, iya. Keren-keren itu sebenarnya. Nah terus sejak mulai studio udah mulai main gitar lagi dong artinya kan. Karena basicnya kan gitar tetap kan. Mulai lagi ala gitar. Gue ada satu masa, waktu trauma terutama pas sembuh itu. Jadi waktu sembuh dari drugs itu. Dulu kan waktu slang gue pengennya jadi slider gitu. Sembuh itu gue mikir, emang kenapa harus begitu ya main gitar. Jadi maksudnya, mulai-mulai makanya di BIP gue hampir bilang, Enggak ada gue utingin lagi, gue ulang lagi. Itu sebenarnya karena apa ya, masa itu gue lagi di situ gitu. Di situ gue ngelawan, enggak mesti gitu lagi. Kenapa? Dulu kan setiap lead, ujungnya pasti speed. Iya, iya. Kenapa harus gitu? Kenapa begitu juga gitu lah. Iya, template banget. Template banget waktu itu, apalagi industri kan waktu itu. Ada situ terus gue ngeliat juga ada teman-teman yang suka mungkin main ekotor. Tapi ya asyik banget ya energinya nih. Dari situ gue belajar maksudnya, gue pengen coba sesuatu yang beda waktu itu. Walaupun tetap rasa-rasa, orang selalu bilang rasa-rasa slangnya masih ada di BIP. Cuma karena memang ada indra juga yang warnain. Ada Bungki. Tapi kalau gue pribadi itu pengen coba yang lain. Lebih ke tema ya. Tema aja. Dan lebih ke ini ya. Energinya aja. Mikirin part udah. Mulai bikin studio, gitar apa yang pertama dipunyain? Ibanez sih. Ibanez. Tetap ya. Ibanez waktu itu. Ini apa namanya? Si... Rebiz ya? Rebiz ya. Itu tuh. Masih ada gue sih. Itu gue sih. Itu gue sih masih ada. Itu. Terus. Musikus Pai Burman kembali menceritakan kisah dirinya dipecat oleh bim-bim dari slang. Hal ini diungkapkan Pai Bip di podcast Verdi Elemen. Pai pun mengungkapkan sampai saat ini dirinya masih menyimpan surat pemecatannya dari slang tersebut. Yang menarik, Pai menuturkan yang menyarankan dirinya dan indra dipecat dari slang adalah Bongki. Belakangan, Bongki pun dipecat juga oleh bim-bim dari slang. Dipecat dari slang menjadi titik terendah dari karir musik Pai. Dirinya juga banyak di blacklist industri musik. Dan di industri tadi rekaman pun gue banyak akhirnya gak dipercaya. Gue kan akhirnya mengerjain proyek, DP gue ambil, proyeknya gak kelarin. Waktu itu. Jadi blacklist semuanya kayak gue. Jadi itu titik paling gelapnya gue. Diketahui Pai yang mengisi posisi gitar bersama Bongki Marcel dan Indra Kaudar C dipecat oleh bim-bim dari slang pada tahun 1997. Pemecatan Pai, Bongki dan Indra saat itu menjadi ramai karena ketiganya cukup disayangi slangers dan dianggap punya karakter permainan yang mumpuni. Pai yang setelahnya dipecat slang membentuk band bim-bim bersama X slang mengaku pemecatan dirinya saat itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Pai melihat ketidakcocokan dalam sebuah perjalanan adalah hal biasa. Hanya saja Pai melihat cara bagaimana dirinya itu dikeluarkan yang menjadi soal pada saat itu. Pai melihat pada saat itu baik dirinya dan bim tidak pernah menduduk bareng sebelumnya untuk membahas hal-hal yang dirasa tidak sesuai. Pai menyebut apabila duduk bareng saat itu semua persoalan sebenarnya itu bisa selesai dengan baik-baik. Tetapi yang jadi persoalan, kata Pai, hampir semua personel slang pada saat itu terpengaluh narkoba. Lantaran pengaruh narkoba ini pula, semua persoalan sulit diselesaikan karena sulit berpikir jernih. Adapun, Pai sendiri juga merupakan personel slang yang ada di formasi 13 bersama bim-bim, kakak, Bongki dan Indra. Formasi 13 menjadi salah satu formasi emas slang dan menjadi masa kebangkitan slang di Belantika Musik. Pai dipecat tepatnya pada Januari 1997 bersama dengan Bongki dan Indra. Di tengah-tengah kabar pemecatan Pai, Bongki dan Indra yang saat itu rame jadi pembicaraan penggemar musik Indonesia, bim-bim bersama Reynol atau Gita dan Infanka atau Bas tengah mengarap album Solo Kaka. Album Solo Kaka yang dimaksud itu ternyata menjadi album studio slang berjudul Lagi Sedih. Setelah dipecat, Pai sempat bergabung dengan The Flowers, lalu amat band Besultan Amat Dhani itu sampai akhirnya membentuk Bip yang berisi Bongki, Pai dan Indra. Terus waktu itu pemecatannya itu ya, gue sempat lihat di kontennya siapa gitu, oh iya si Penyot tuh, ada suratnya diranap katanya ya, itu bisa diranap. Itu dia, jadi sekalian aja gitu ya, jadi pokoknya bim-bim ngasih surat pencet dia gak mau ketemu, dia gak mau ketemu, dia kasih surat itu lewat orang. Dapat lihat tuh, gue surat, marah lah gue, sebenernya gue marah gue ludain tuh surat. Cuh gitu, nah si Ranap di sebelah gue, oh sini suratnya gue simpen loh, nah dia udah mikir loh sekarang, nanti suatu surat pasti berguna gitu. Dilaminating mah dia, sampai sekarang masih ada surat itu. dan cuma surat yang versi gue doang, yang ada. Kan ke-3, kan masing ke-3 surat tuh. Surat pemecatan cuma ada yang versi gue, setau gue Indra udah gak ada. Di-scan aja di NFT tuh. Ada. Nah itu kulit kita harus ngomong marah gak tuh, sharing-sharing lah. Oh gitu, yang lo doang gitu. Yang gue doang, tinggal sisa. Itu kan di rumah Almaru, Mario. Jadi dia emang mau nyimpen. Di informasi selanjutnya nih, Taukah Sobat Top News, ternyata ada seorang wanita kelahiran Semarang yang ternyata menjadi ibu negara di Cina, namanya Oi Hulan. Wanita kelahiran 21 Desember 1889 ini diketahui, memiliki harta yang tidak akan habis sampai tujuh turunan. Seberapa banyak sih hartanya? Dan apa aja kerjaan orang tuanya? Berikut informasinya. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton! 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 Konglomerat pertama Asia pada zaman Hindia Belanda Wih Tiongham lahir pada tanggal 19 November 1866 di Semarang Ia memiliki 8 istri dan 26 anak Wih Weilan adalah putri kesayangan Wih Tiongham dari istri pertamanya Wih Tiongham mewarisi kekayaan ayahnya Wih Cixien Pendiri perusahaan perdagangan Ken Guan yang berdiri tahun 1863 Yang kemudian menjadi Wih Tiongham Concert Bisnisnya beragam seperti kopi, karet, candu, dan yang utama adalah gula Ia mengakuisisi 5 pabrik gula yang akan bangkrut Kemudian bisnis gulanya berkebang pesat sehingga ia dijuluki Raja Gula Asia Masa kejayaan Wih Tiongham sekitar tahun 1920-an Dan total kekayaannya diperkirakan 200 juta gulden Wow, kira-kira kalau dikonversi jadi berapa rupiah ya? Di saat masa jayanya pada tahun 1920 Ia memutuskan pindah ke Singapura karena beban pajak yang sangat tinggi dikenakan pemerintah Belanda Di Singapura ia berhasil menguasai seperempat bagian di wilayah sana Empat tahun kemudian, Wih Tiongham meninggal mendadak karena serangan jantung Kendali atas Wih Tiongham concern dipegang oleh salah satu putranya, Wih Chong Hao Yang juga tercatat sebagai anggota BPUPKI Pada tahun 1961, seluruh aset Wih Tiongham disita oleh pemerintah Yang sekarang diambil alih oleh PT Raja Wali Nusindo yang merupakan BUMN Nah itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional Gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id Dan di channel Youtube kami, Pop News Media Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami Kami undur diri dulu, sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!